Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas perkataan anugrah-Mu Engkau memimpin kami hingga saat ini ya Bapak Dan sebentar kami akan mendengarkan dan membaca sedikit dari firman-Mu Kiranya Engkau yang berkati agar firman-Mu ini dapat menyejukkan hati kami Dan kami dapat menyimpannya di dalam hati kami Dan melakukannya di dalam kegiatan kami sehari-hari Hingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Tema pada malam hari ini adalah bagaimana pendengaran Anda Dan nats bacaan harian diambil dari kitab Amsal 7 ayat 1 sampai ke 27 Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku Dan simpanlah perintahku dalam hatimu Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan menghidup Simpanlah ajaranku seperti biji matamu Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu Dan tulislah itu pada loh hatimu Katakanlah kepada hikmat Engkau lah saudaraku dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalan, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisih-kisiku, dari jendela rumahku Kulihat diantara yang tak berpengalaman Kudapati diantara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi Yang menyebrang dekat sudut jalan Lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan Berpakaian sundal dengan hati licik Cerewet dan lihat perempuan ini Kakinya tak dapat tenang di rumah Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan Dekat setiap tikungan ia menghadang Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya Dengan muka tanpa malu, berkatalah ia kepadanya Aku harus mempersembahkan korban keselamatan Dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau Untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku Kain lenan beraneka warna dari Mesir Pembaringanku telah kutaburi dengan mur Geharu dan kayu manis Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari Dan bersama-sama menikmati asmara Karena suamiku tidak di rumah Ia sedang dalam perjalanan jauh Sekantong uang dibawanya Ia baru pulang menjelang bulan purnama Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan Dengan kelicinan bibir ia menggodanya Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia Seperti lembu yang dibawa kebejagalan Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum Sampai anak panah menembus hatinya Seperti burung dengan cepat menuju perangkap Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam Oleh sebab itu Hai anak-anak Dengarkanlah aku Perhatikanlah perkataan mulutku Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya Karena banyaklah orang yang gugur didewaskannya Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati Yang menurun ke ruangan-ruangan maut Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Selamat malam saudara yang terkasih Apakah kita ingin memiliki hubungan yang baik dengan orang tua? Apakah kita ingin punya hubungan yang baik dengan teman laki-laki atau perempuan? Apakah kita ingin meningkatkan kualitas yang kita berikan kepada teman yang sedang terluka? Apabila kita menjawab iya pada salah satu pertanyaan di atas Maka kunci untuk mewujudkannya adalah telinga kita Ya benar, mendengarkan Pastilah dalam suatu hari seseorang akan berbicara kepada Anda paling tidak satu kali Beberapa tahun yang lalu ada seorang wanita yang memasang sebuah iklan di surat kabar Yang meminta seseorang untuk mendengarkan masalah-masalahnya Bukan untuk memberikan nasihat Namun hanya untuk mendengarkan Ia akan membayar satu dolar per menit Ada sesuatu di dalam diri kita yang kita ingin agar orang mau dengarkan kita Amsal juga meminta kita untuk mendengarkan dengan seksama Dan surat Yaakobus juga mendorong kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara Jadi ketika seorang teman yang sedang terluka menghampir kita Apa yang ia inginkan dari kita? Sebuah pebelajaran? Mungkin tidak Sebuah tepukan yang menenangkan? Mungkin tidak Teman kita hanya ingin ia didengarkan Mendengarkan seseorang menunjukkan kepada orang tersebut bahwa ia penting bagi kita Saudara, hal ini berlaku juga dalam hubungan kita bersama dengan Kristus Yesus Dengarkanlah firmannya Firman Tuhan akan mendatangkan kebaikan Mendatangkan hikmat apabila kita membacanya Kita mendengarkan dan juga menerapkannya Bacalah dan terapkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus ampuni kami Tuhan Jikalau kami lebih sering dan lebih banyak untuk berbicara dibandingkan mendengarkan Begitu juga ketika kami berrelasi dengan engkau Kami lebih banyak berbicara tetapi kami tidak ingin mendengarkan apa yang menjadi suara hati Tuhan Dan itu bisa kami baca di dalam kebenaran firman Tuhan Ampuni kami Tuhan Ampuni juga relasi kami dengan sesama Apabila mungkin relasi itu tidak baik karena kurangnya kami ingin untuk mendengarkan mereka Amin Tuhan kiranya kau menolong setiap kami Berikanlah kami hati yang mau untuk mendengarkan Berikan kami hati untuk mau memberikan diri bagi orang lain Sehingga kehadiran kami dimanapun boleh dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan Terima kasih Bapak yang baik Bila sebentar kami akan beristirahat Kayaknya Tuhan yang menolong setiap kami Terima kasih terpujuan namamu demi Kristus kami berdoa Amin Saudara selamat malam dan selamat beristirahat Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk belajar mendengarkan God bless you Terima kasih telah menonton